assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube spd it kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan shutdown di sebuah komputer ataupun laptop yang kalian punya jadi sebelum kita masuk silahkan klik tombol subscribe disini jika belum subscribe silahkan kalian cari spd IT atau spd 22 Oke jika sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Oke langsung saja kita refresh dulu untuk cara yang pertama untuk cara yang pertama kita langsung ke start kemudian saturn tinggal klik saturn itu adalah cara yang pertama kenapa saya tidak klik saturn karena saat ini layar sedang merekam jadi kalian tinggal klik saya saturn kemudian untuk cara yang kedua kalian tinggal tekan Alt tambah F4 nah Alt F4 maka akan muncul jendela seperti ini nah pastikan disini saturn kemudian kalian oke oke maka komputer kalian akan mati kemudian cara yang ketiga cara yang ketiga itu juga kita buat shortcut yang pertama klik kanan pada mouse kemudian nah disini kalian tinggal ketikan shutdown spasi kurang S spasi kurang P kemudian 0 next kemudian disini taruh saja di samping kanan ini pastikan sih tulisannya adalah saturn finish nah akan muncul seperti ini di layar kalian silahkan kalian klik kanan kemudian properties change icon oke dan kalian lebas pilih kalau aku lebih enaknya milih yang ini gambar saturn merah oke kemudian oke nah disini taruh saja di samping kanan layar kalian bisa kalian sudah tidak ingin menggunakan komputer atau laptop silahkan kalian klik saja disini hanya satu kali klik langsung mati kemudian cara yang keempat kalian tinggal ketik Windows Windows ini adalah Windows Air kemudian ketikan cmd kemudian enter nah disini kalian tinggal komputer kalian akan mati oke itu adalah cara keempat dan cara yang kelima cara yang kelima ini adalah matikan langsung di CPU komputer sini yang ada di kursor sini tahan selama 10 detik atau 15 detik maka komputernya akan mati otomatis kemudian cara yang terakhir adalah matikan stop kontak atau cokrol yang kita pakai di komputer kita namun cara yang kelima dan keenam ini tidak saya anjurkan kenapa karena akan menimbulkan masalah serius pada peripheral komputer jadi masalah yang pertama akan muncul pada power supply kenapa akan muncul pada power supply karena normalnya pada proses up down proses akan memberikan perintah terhadap BIOS untuk pentingkan segala aktivitas terutama power supply sehingga daya yang dipakai bisa terputus secara normal nah jadi daya yang terputus secara normal kita gunakan setelah nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 5 dan 6 itu saya tidak anjurkan karena saya tidak akan bertanggung jawab secara kerusakan di komputer kalian kemudian yang kedua adalah kerusakan processor karena ketika komputer matikan beban kerja hardsync lebih tinggi dari biasanya untuk meninginkan prosesor dan yang ketiga adalah ram ram juga akan rusak jadi hati-hati ram juga akan rusak yang keempat harddisk akan bad sektor jika harddisk bad sektor ya sangat jantinya sangat tidak kita inginkan karena akan memicu kerusakan harddisk dan lebih parahnya data kita yang ada di harddisk sudah tidak akan bisa lagi diselamatkan kemudian yang kelima itu registry menjadi berantakan normalnya ketika kamu melakukan shutdown terhadap komputer komputer akan meregistri komponen yang digunakan dan software serta data yang dipakai jika tidak maka semuanya tidak akan bisa tersimpan meregistri namun ada juga yang tersimpan mungkin di window 10 dan lain sebagainya nah mungkin itu saja untuk langkah-langkah atau cara-cara mematikan komputer di window 7 jangan lupa like, komen dan juga subscribe karena satu klik tombol subscribe kalian sangat berarti buat saya karena bisa menambah semangat bagi saya untuk membuat konten-konten yang membantu ingin inspirasi dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang terima kasih Assalamualaikum terima kasih